Intro Saya dengan sungguh-sungguh berikran Saya dengan sungguh-sungguh berikran Sampai Siap menjalankan tugas dan berjumpa saya Sebanyak 13 da'i yang tergabung dalam program da'i internasional Nahdotul Ulama Akan diberangkatkan menuju Korea Selatan oleh Lembaga Da'wah PBNU pada Kamis 23 Maret 2023 Keberangkatan para da'i tersebut ditandai dengan prosesi pelepasan yang dilangsungkan Di Gedung PBNU Lantai 8 Jalan Keramat Raya No. 164 Jakarta Pusat pada 22 Maret 2023 Ketua Lembaga Da'wah PBNU Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin atau yang akrab di Sapa Gus AA Menerangkan pengiriman da'i ke luar negeri tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Qolistakuf agar dakwah yang dilakukan oleh NU menyentuh berbagai dimensi masyarakat Ia melanjutkan para da'i tersebut akan berdakwah di Korea Selatan satu bulan penuh selama bulan Ramadan Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan pengiriman da'i ke luar negeri akan kembali dilakukan di hari-hari besar Islam lainnya Selain Korea Selatan, banyak negara lain yang secara khusus meminta kepada LDP BNU Agar mengirimkan da'i Nahdutul Ulama untuk berdakwah di negaranya Karena amanat dari Ketua Umum bahwasannya dakwah yang kita laksanakan harus menyentuh terhadap keseluruhan dimensi Masyarakat Nahdutul Ulama dimanapun berada dan kita tahu bahwa di luar negeri banyak warga NU Yang memerlukan sentuhan daripada kegiatan dakwah ini maka direncanakanlah kegiatan pengiriman da'i ke luar negeri Mereka akan berangkat selama satu bulan, perlu, sampai Idul Fitri baru kebudayaan mereka pulang Karena visanya nanti satu bulan, berlaku selama satu bulan Tapi apakah ada kemungkinan untuk diperpanjang? Nanti pada program berikutnya, karena tugas yang kita berikan kepada beliau-beliau ini Kepada para da'i ini adalah melaksanakan siar Ramadan Maka tema-tema yang kita ambil Pak, Ramadan Dikdaya Khusus untuk kegiatan Ramadan Tapi kedepannya kemungkinan akan lebih Insya Allah nanti pada hari-hari besar Islam Jadi nanti bisa kita berlanjut pengiriman da'i-da'i itu pada kegiatan maulid nabi Pada kegiatan muharram dan sebagainya Ini ternyata responnya cukup positif setelah kita publikasikan dan kita sampaikan ke berbagai media Bahwa ada program ini yang sudah akan dilaksanakan dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang Ternyata banyak negara-negara yang lain yang itu mintas Yang antusias Termasuk di Australia dan beberapa negara di Eropa Tetapi ini masih kita rancang Kalau yang sementara ini dengan Eropa kita melaksanakan kegiatan secara daring Sebelumnya, para da'i yang berangkat ke Korea Selatan Telah melalui berbagai tahapan uji kompetensi khusus yang telah digelar selama 3 bulan Gus A'ab berharap para da'i yang dikirimkan ke luar negeri menjadi representasi Nahdotru Ulama di mata dunia Tiga bulanan dari Open Recruitment Kita memang menyampaikan secara terbuka Open Recruitment Open Recruitment kemudian mendaftar secara online Setelah itu dilakukan seleksi administrasi Kemudian ada seleksi dari sekian orang, ada interview Termasuk seleksinya ya mohon maaf Karena ini dalam membawa nama institusi adalah seleksi KM1 KM1 dan jaminan tentang akhidah lusunawal Ya maaf, karena mereka yang akan menyampaikan Jadi, wawasan kebangsaan Jangan sampai ada masalah di sini Beliau-beliau ini harus menjadi representasi daripada lembaga da'i pengurus besar Nahdotru Ulama Bahwa apa yang beliau-beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan di sana adalah Itulah potret daripada Nahdotru Ulama Untuk diketahui, program da'i internasional merupakan kolaborasi antara LDPBNU, Lazisnu PBNU, LTMPBNU, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi Selain pengiriman da'i ke Korea Selatan, LDPBNU akan mengirimkan da'i ke Hongkong Untuk mengisi program-program majelis taklim selama bulan Ramadan Kejapan pengiriman Dari internasional ke Korea Selatan LDPBNU melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!